Tapi itu pun kadang-kadang gue pernah di resein juga, pernah juga. Di resein gimana sih? Ada yang nyuruh gue berhenti stand up. Karena gak lucu aja gitu. Gak lucu, namanya juga open mic. Jadi ada open mic, namanya di The Tiny Cupboard. Open mic, terus dia open mic dengan feedback. Jadi abis lu stand up, ditanyain, ada yang mau ngasih feedback sama dia? Kadang-kadang, eh gue suka beat lu yang ini. Lu pernah kepikirin gak sih untuk diarahin kesini? Iya, ada yang bantuin. Nah ada sekali waktu gue abis. Abis open mic, ditanyakan sama hostnya, siapa yang mau ngasih feedback? Sebelah sini ada yang bilang, gak lucu bro, gak usah stand up aja, berhenti gitu. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan Binang Tamu kali ini adalah tamu pertama saya. Jadi waktu itu pas datang kesini saya belum botak, setelah beliau ini datang, saya langsung memberanikan diri untuk botak. Sumpah Ji, itu bener. Gue kalau ditanya orang kenapa lu botak? Semenjak Panji percaya diri dia bisa botak, gue juga bisa botak. Gue bukan percaya diri. Lu kenapa? Saya gak punya pilihan. Orang rambut saya membotak, menghabis, jadi saya pikir udah abisin aja sekalian. Gue lebih tepatnya berdamai. Berdamai. Iya, males. Males kan kita syuting hairspray mulu, segala macem, capek kan? Bener, bener. Lama banget buat ngurusin rambut kita yang jelek ini juga gitu. Udah lah cukur aja botak, gak perlu punya rambut. Dan lu bilang, lu pernah botak kan malah dan keren-keren aja. Jadi gue langsung, oh iya gue botakin rambut deh. Dan bener kan? Iya, dan untungnya kepala gue pas, gak yang gimana-gimana bentuknya gitu. Yang gimana-gimana bentuknya juga lama-lama terbiasa orang, ini cuma masalah kebiasaan aja. Bener juga ya? Iya, dulu kan gue gak pernah pakai topi tuh. Pas gue mulai pakai topi orang bilang, aneh banget pakai topi. Lama-lama juga orang terbiasa pakai topi. Oh, yang topi lu yang itu ya? Tapi kemarin lu pakai topika itu kan? Iya, topi biasa aja, baseball cap. Kan ada masa-masa kan gue gak pernah kelihatan orang pakai topi, orang bingung gitu. Ngapain lu pakai topi kayaknya aneh banget gitu. Iya, jadi lama-lama terbiasa. Jadi kayak gue disuci dua pakai topi mulu. Iya bener. Plus waktu itu, waktu terakhir kali gue kesini selain lu belum botak, lu belum terfikir untuk menikah waktu itu. Hidupan lu masih rock and roll. Iya, lu masih ngomong kita, siapa yang lu ewe mal? Masih begitu kan? Iya. Sekarang gue tanya, sekarang siapa yang lu ewe mal? Bini gue lah. Apa lagi? Kenapa gue gak diundang? Iya karena lu jauh, Ji. Gue sadar diri, lu gak mungkin bisa back and forth bolak-balik. Coba lu tanya sama anak-anak Stena Pindo. Iya. Gue tuh secara attitude itu baik. Kalo misalkan diundang, gue dateng. Kalo misalkan diminta untuk hadir, gue hadir. Tapi pernikahan gue barengan sama Ajis. Lu gak dateng juga kan di nikahannya Ajis. Karena gak diundang. Masa Ajis gak ngundang? Enggak. Kalo dua-duanya ngundang, hadir gue dua-duanya. Oh, parung Bandung? Iya gue bisa aja belah. Protozoa gue ini. Amuba gue ini. Lu bisa gue. Gak ada masalah. Tapi ini gue di luar topik pembelasan hari ini nih. Ini mumpung lu belum menjadi tim ses manapun. Emang gak akan? Oh berarti lu pasti tidak akan? Tidak akan. Kenapa gitu? Ngapain? Lah orang gue di New York udah kan? Ngapain gue? Kan bisa nge-tweet dari New York emang gak bisa nge-tweet sama Instagram? Iya. Lu ngomong ke kamera kayak lu biasa gitu? Betul juga. Tapi kayaknya di sekarang, di posisi sekarang. Terutama terhadap Anies Basudan gue udah bilang kan sama Mas Anies. Mas gue mah lebih pro lu nyagup lagi. Untuk periode kedua daripada jadi presiden. Dan dia tahu itu. Dan tim sesnya tahu itu. Oke. Terus ya udah gue akhirnya karena dikenal dukung Anies. Jadi yang lain mungkin gak terlalu gencar deketin gue untuk bantu mereka. Tapi di Anies gue juga gak bantu. Jadi udah. Oke. Saya seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja di New York ya. Di New York. Waduh. Ngelawak di depan bule. Walaupun viewer tiktoknya cuma sepuluh ribu. Sedikit sekali. Tidak apa-apa. Tiga ribu kadang-kadang. It's okay. Semuanya dimulai dari bawah Mal. Itu dia. Iya. Apa kalo kata drag itu? Start from the bottom. Iya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Setuju. 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 Dan lu berarti kalo misalkan dari tiga nama besar. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Siapa yang lu? Maksudnya kalo lu nyoblas pasti kan? Atau lu gak? Belum tentu juga. Tergantung kocokannya kan? Oke. Belum tau wapresnya siapa. Bener. Gue mau misalnya. Kenapa unik kayaknya? Kalo wakil presidenya Aldi Taher. Di ngapain? Iya gak? Iya gak? Iya. Tapi Aldi Taher tuh kayak anti hero gimana ya? Ngomong gak ya? Gue jadi seneng aja ngeliat ada orang di interview sebercanda itu. Jadi jangan pilih gue. Jadi kayak. Makanya kata gue. Kata gue. Semua yang ada di Dapil Jabar 2. Pilih dia. Supaya dia ada di gedung DPR. Dan itu cara kita nge troll anggota DPR yang lain. Lu lumayan gak ada meeting DPR. Ada satu orang yang kelakonya kayak gitu. Iya lucu banget. Kan yang lain kesel. Aduh. Si anjing kenapa bisa kepilih sih? Jadi kita harus kerja sama dia gitu. Itu sengaja kita taruh untuk merusak DPR. Ayo kita pilih Aldi Taher. Dan itu kayak perwakilan kita ya? Iya. Perwakilan kita untuk ngerusak. Ngerusak tuh meeting. Bener deh. Mending kita pilih dia. Kita pilih kita taruh di situ sehingga ketika ada orang ngomong serius ada si anjing ngomong aneh. Bagus dong. Bagus. Bagus kan? Tidak. Aldi Taher semua orang akan pindah jadi Dapil Jabar 2. Tapi lu gak ada masalah dengan banyak artis-artis ini masuk. Tapi itu dari lama sih ya. Maksudnya artis-artis masuk. Iya. DPR komisi berapa, komisi berapa ya. Dari kapan tau. Gak masalah. Gak ada masalah itu? Enggak. Biarin aja. Emang kan boleh. Ya kan artis adalah profesi. Ya kalau profesi lain boleh jadi anggota DPR. Masa kita gak mengizinkan entertainer. Oke oke. Secara prinsip kan kita juga butuh suara disana. Entertainer yang lu sekarang lagi lu pantau banget. Ini kayaknya memang layak nih untuk masuk. Jujur? Lee? Ya. Gak gue gak. Jujur Lee? Kemal Pak Levy. Gak mau manji gue gak. Kenapa sih? Gak akan mau gue. Kalau orangnya jadi humble banget sekarang. Ya gue gini-gini aja gue. Baru dulu arogan lu orangnya. Ya gue semenjak deket sama agama jadi kayak gak. Enggak. Lu deket sama agama dari dulu. Lu deket dari agama dari dulu. Tapi dulu juga lu deket sama cewek. Anjing kan. Anjing manji. Pokoknya lu tau semua kartu-kartu gue semenjak pekan baru ya. Ya betul sekali. Tapi gue bahaya deh sama Pak Anji dah. Gak gue ini kok. Gue sayang sama Kemal. Jelas jelas. Walaupun sebenernya lu gak suka stand up gue dulu kan Ji. Sebenernya. Absurd-absurd itu suka aja lu. Gue gak ada stand up yang gue gak suka. Sampai sekarang semua komiknya lu suka aja gaya stand up ya. Yang beneran stand up ya. Jangan yang orang baru satu dua kali stand up ngaku komika terus ngomongnya ngaco sih. Enggak. Tapi untuk siapapun yang udah stand up. Gue sih suka. Gue suka semua warna stand up kok. Suka gue. Nah gue sempet ada G Gilang kesini. Kemarin juga ada David sama Babe kesini. Gue interview mereka soal sekarang semua warna komika tuh sama Ji. Jadi kayak. Iya kayak anak komika senior itu rata-rata materinya sekarang rumah tangga. Coba lu perhatiin. G itu materi rumah tangga. Ya karena emang udah umurnya. Iya kan rata-rata. Tapi warnanya tuh jadi sama. Kemarin gue nonton Suci X yang waktu gue bantuin Yono itu. Itu aja di Suci X gue ngerasa bahwa semua komika tuh kayak sama aja. Deliverinya sama dipisahkan dari persona aja ya. Maksudnya dengan membedakan oh di personalnya ini. Oh boner ini. Ini segala macem. Tapi rata-rata itu gaya. Apa ya gaya stand up nya itu sama gitu. Jadi. Terus lu mau nanya apa sama gue. Nah menurut lu. Ini stand up komedi sekarang ini. Bisa long lasting gak ini. Maksudnya dunia stand up ini. Menurut gue. Lu gak banyak main sama anak komunitas. Lu tuh nonton dari Menara Gading. Tanya. Aduh bener. Yang lu ngomongin itu. Itu adalah persepsi orang umum ngeliat stand up. Stand up mah di grassroot nya mah aneh-aneh semuanya. Aneh-aneh semuanya. Banyak yang warnanya beda-beda. Banyak yang warnanya unik-unik. Tapi kalo kita ngeliat stand up di TV yaudah gitu-gitu aja. Kita liat stand up yang di level yang atas yaudah abang-abangnya dia senior-senior aja. Tapi sebenernya stand up mah gila. Itu sama kayak orang Indonesia yang selalu bilang. Ah ngapain nonton film Indonesia sih. Cuman kalo gak bokep horor-bokep horor-bokep horor lah. Orang banyak filmnya bagus-bagus. Lu malah gak nonton gitu. Pilihannya sih banyak. Sama kayak Radit kalo lu tanya juga pasti tanya itu doang. Karena tinggalnya di Menara Gading. Tapi stand up komedi di Indonesia tuh liar-liar banget sebenernya. Dari dulu seperti itu. Lu pernah denger Raymond gak ada komiknya namanya Raymond tau gak? Gak tau kan. Tuh kan lu gak tau. Ini beatnya dia nih gue contohin ya. Iya. Apa ya gue lupa beatnya gimana kurang lebih ya. Tapi lu tau beat Wudu. Beat Wudu. Beat Raymond Wudu. Itu awalnya gimana sih? Lu tau gak? Lu inget gak? Pokoknya awalnya gini deh. Pokoknya kasarnya ya kasarnya. Ini lebih ke yang penting pancahannya yang mau gue gambarkan. Iya. Dia lagi ngomong panjang lebar. Panjang lebar panjang lebar. Terus? Terus misalnya gini ya. Ini misalnya tidak persis seperti ini biji tapi misalnya. Jadi gue mesti nungguin dia lama banget ngelakuin apa. Tahu gak? Terus dia pergi ninggalin panggung. Iya. Mungkin sekitar setiap menit. Balik-balik basah. Sarananya digulung. Iya. Basah semuanya. Terus dia bilang Wudu. Jadi dia mau ngomong Wudu doang untuk pergi Wudu beneran. Itu ada stand up comedy di Indonesia kayak gitu loh. Dia cuma pengen ngomong Wudu. Dia pergi dulu untuk Wudu beneran terus balik-balik basah. Wudu gitu. Aneh kan? Aneh. Gak tau kan lu ada stand up kayak gitu. Yang kayak gitu tuh banyak. Ada banyak nama-nama yang kita gak kenal. Lu pernah denger Pochitra Placenta gak? Siapa lagi? Nah kan lu gak tau kan. Pochitra Placenta. Pochitra Placenta. Pochitra Placenta ini adalah komika yang istri supir truk kalau gue gak salah. Anaknya banyak banget. Dan anaknya tuh udah kayak properti stand up. Kalau dia stand up dia ada. Anaknya tuh selalu ada di tempat open mic gitu. Itu yang pernah gue ceritain kalau gue gak salah bener deh. Kalau gue gak salah bener deh. Dia yang hampir bunuh diri itu. Hampir bunuh diri karena depresi. Terus dia ngeliat Coki Anwar. Oke. Terus udah gitu ketawa. Terus dia jadi belajar stand up. Sekarang jadi komika. Setelah komedian-komedian banyak banget. Ada lagi namanya Hyang Helmy. Setelah komedian. Dia kalau di atas panggung. Kalau gak buka celana sendiri. Buka baju sendiri. Buka celana orang. Pernah melihat gak lu? Gak pernah kan? Lu mesti nonton. Artinya sebenernya. Di grassroot. Di open mic terutama. Di tempat orang bereksperimen. Dan mencari jati diri. Komedian tuh banyak yang aneh-aneh. Ya dan. Payung stand up nya sendiri ya. Secara gak langsung tetep panjang umurnya pasti ya. Karena ada komika baru. Komika baru. Komika baru terus. Kalau barunya ada terus. Nah sekarang yang kita pikirin kualitasnya sih. Lahir jadi komedian terus. Menjadi komedian yang solid kan dua hal yang berbeda. Nah itulah. Makanya menurut gue. Edukasi stand up komedi itu harusnya jadi movement gitu. Di komika kan ada pecahkan tuh. Sekolah stand up. Yang ngajar. Ada AW. Beler. Uluwan Fahri. Ada Abdur sekarang. Ada. Ada Remin. David juga. Ini adalah movement yang lagi pengen didorong gitu. Biar lebih banyak orang fokus. Bukan cuma melahirkan komika baru. Yang udah jadi komika baru. Ditumbuh kembangkan jadi komika yang solid gitu. Nah ini sebenernya gak bisa effort. Satu dua pihak harus bareng-bareng. Harus rajin sharing ilmu gitu-gitu. Menjaga kualitas komika itu kayak gimana sih. Kan ini lu yang paling lama Enji ya. Maksud gue lu spesial aja udah berapa sekarang? Empat, lima. Sembilan. Dari yang gue nonton awal bineka. Apa lu bilang tadi? Apa yang lu bilang tadi? Sembilan. Empat. Empat Mal. Itu gue ya. Lu gak ngikutin gue Mal. Ngikutin lagi lah lu. In the sky Mal. Oh iya Pak Haji. Pak Haji. Ngikut gue. Komodomunoy. Komodomunoy. Perlu gue sebut 99 nya. Wah gak usah. Orang kayaknya udah tau dah kalau yang penonton. Lu gak tau. Iya kan. Iji gue dari yang lu dekat Monas. Di tidur Gangsat Aldi Tahir. Gangsat Aldi Tahir. Gak. Maksudnya gue nonton dari yang awal. Tapi kan lu. Mereka dalam bercanda. Mereka dalam bercanda. Terus yang adua yang lu nge-rap dulu. Awal depannya. Mereka dalam bercanda juga itu. Kayaknya itu. Kayaknya itu. Itu acara yang sama. Bineka Tunggal Tawa yang mana? Lupa gue. Usmar itu yang pertama. Usmar Ismail. Pertama banget. Bineka Tunggal Tawa. Tapi lu yang paling konsisten bikin spesial. Hmm. Nah kalau beberapa komika sekarang. Itu gue baru tau bahwa mereka sekarang udah ada ghost writer nya. Ternyata. Untuk kacara TV ya. Iya. Dan ada yang spesial kayak David. Dia bilang dibantu kok nulis materi politik dia. Bukan ghost writer. Itu kayaknya temen kombut aja. Kan kita semua punya kombut. Oh bukan yang bantuin nulisin? Engga. Engga bantuin nulisin. Kombut aja. David itu kayak. Brata itu kalau lagi spesial tuh kayak ngabur ke sebuah tempat. Terus kayak nyewa villa yang ada kolam renangnya. Terus begitu. Seharian semalaman nulis joke gitu-gitu. Awe biasanya juga ikut bantuin. Oh jadi temen kombut ya. Iya. Cuma kalau menjaga supaya lu bisa tetap nulis materi. Teori lu apa? Ada terus nih materinya. Ya lu harus mau jadi stand up comedian sih. Kalau menurut gue. Kalau lu mau jadi stand up comedian harus mau nulis gitu. Kalau lu nulis cuma untuk lomba kayak suca-suca. Ya berarti lu bukan stand up comedian. Lu pejuang lomba. Lu butuh lomba untuk nulis. Tapi kalau lu bilang lu adalah stand up comedian. Ya kan lu hidup dari joke. Ya udah nulis setiap hari gitu. Menurut gue ya. Cuma sekarang tuh banyak yang. Belum tau dia pengen jadi apa. Dia pikir dia pengen jadi stand up comedian. Sehingga dia bilang dirinya adalah stand up comedian. Dia aktif melakukan kegiatan stand up comedy. Tapi sebenernya. Bukan itu yang dia cari. Mungkin dia pengennya terkenalnya. Dia menggunakan stand up comedy sebagai cara untuk masuk TV. Mungkin yang diinginkan masuk TV. Ya. Dan sementara masuk TV banyak jalannya sebenernya. Kalau menurut gue. Kalau emang lu pengen jadi stand up comedian. Lu punya dua. Lajur. Mau kerja sebagai stand up comedian. Atau mau berkarya sebagai stand up comedian. Hidup dari kerjaan sama hidup dari karya. Sah kok. Dua-duanya bisa-bisa aja. Mungkin kalau lu hidup dari kerja sebagai stand up comedian. Mungkin lu gak perlu terlalu banyak joke. Mungkin. Lu bisa pakai 15 menit solid. Itu aja yang dipakai. Itu pun sebenernya beresiko. Karena kalau misalkan lu. Kepakai di misalnya PT. Adaro gitu misalnya. Adaro seneng banget pakai lu. Kemal lucu nih. Tahun depan lu kan masa pakai joke yang sama. Tahun depannya lagi masa pakai joke yang sama. Jadi kan bagaimanapun lu mesti nulis juga. Tapi kalau lu hidup dari karya. Kebutuhan untuk nulis lebih tinggi. Karena lu hidup dari spesial. 300 orang yang nonton spesial pertama lu. Pengen lu ajak ke spesial kedua dong. Plus ditambahin orang lain kan. Tapi kan gak mungkin satu jam yang sama dengan yang kemarin kan. Nulis lagi. Kelar. Mesti nulis lagi supaya yang berikutnya numbuh kan. Dari 300 ke 600. 600 ini kan pengen datang lagi kan. Maka harus nulis terus. Semakin banyak spesial lu. Kalau gua di Comica punya teori. Ketika lu udah nembus seribu penonton. Seribu penonton bener-bener seribu penonton. Lu udah mulai bisa dimonetize sebagai seorang Comica. Harga tiket lu udah bisa mulai naik. Harga tiket lu bisa mulai jadi penghasilan yang oke. Digital download lu udah ada di level yang bisa menghasilkan. Brand awareness udah cukup tinggi untuk kemudian ada peluang-peluang yang datang karena stand up gitu. Tapi lu butuh proses untuk ngebangun sampai ke seribu penonton tersebut. Ya dan gua kaget David kemarin waktu gua interview. David berapa penonton Jakarta targetnya seribu. Anjing lu udah di level itu ya gitu. Iya. Karena gua gak tau kayaknya yang di Comica doang deh yang lu kayak genjot terus untuk mereka bikin spesial. Ya karena cuma Comica doang yang misinya Comica hidup dari karya kan. Kalau yang lain kan tidak punya misi itu. Pokoknya kalau di Comica tuh lu pengen hidup dari stand up. Nah infrastruktur perusahaannya bisa ngebantu. Tapi ada konsekuensinya ya lu mesti nulis joke. Makanya di lantai dua ada panggung sekarang kan ada. Lu bisa open mic, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa open mic. Jadi fasilitasnya ada dibantu kami sempet dan akan ada lagi sesi kombut, sesi sharing. Supaya aktif aja nulis. Abis itu didorong untuk bikin spesial. Makanya kan Abdur kemarin bikin spesial, tahun ini bikin spesial. David tahun ini bikin spesial, tahun ini kemarin bikin spesial. Awe tahun ini bikin spesial. Jadi ya dirutinin aja biar bisa ngebangun karir terus. Iya iya dan ngerutinin maksudnya kalau tadi lu bilang banyak Comica yang gak fokus sama stand up komedinya ya. Maksudnya gak mau dibilang stand up komedi gitu. Karena mereka itu baru gak mau hidupnya dari stand up yang harus nulis, nulis, nulis. Dan kalau lu sama anak-anak ini yang gue kaget itu, lu kan kerjaan banyak nih ya. Maksudnya yang lu urusin tuh banyak. Untuk lu bisa full time stand up komedian untuk nulis apa mau. Ah gue kayaknya mau dedikasikan untuk gue nulis materi stand up. Itu kan juga butuh tenaga dan fokus gitu. Sabu jawabannya. Itu dia. Gue juga kepikiran itu koken gitu. Kayaknya ada. Gak tau kalau joke tuh mah masuk aja di kepala. Terus lu langsung tulis gitu. Kayak biasa gitu. Iya. Kalau lu open mic, gue ganti bahasanya. Karena gue sering open mic, di open mic gue suka kepikiran joke. Langsung? Iya. Gara-gara nonton orang lain tiba-tiba kepikiran oh kalau gue yang ngomongin hal itu jatuhnya seperti apa ya gitu. Terus jadi nulis gitu. Gue kan setiap hari open mic kan. Terus setiap minggu gue ngembangin set yang sama. Jadi gue selalu bawa fresh set of jokes hari Senin. Senin gue kembangin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gue kembangin. Habis itu setelah seminggu kembangin oke ini udah waktunya untuk gue coba di acara berbayar. Nanti Senin gue mulai dengan joke baru lagi. Terus aja gue kembangin. Nah kadang Senin berikutnya itu gue gak tau mau ngomongin apa. Tapi gue datang aja dulu ke open mic. Karena ketika duduk di open mic oh iya gue kepikiran pengen ngomongin ini gara-gara ngelatini. Terus udah aja gue kembangin. Terus gue sering banget kayak gitu. Dan itu di New York juga lu lakuin kan? Iya betul. Kayak lu nonton siapa komikanya terus abis itu lu kepikiran nulis ini baru lu. Iya. Oh. Gue belum satu beat yang paling pecah di New York yang mana sih mau gue tonton di tiktok? Ada satu. Mending lu liat di reels gue. Kan diatas ada kalau reels kan ada yang bisa di pin tuh. Iya. Gue pin salah satunya itu tentang perbandingan. Pokoknya tentang perbandingan orang Indonesia kenapa gak kayak orang Eropa atau orang Amerika dari sisi kerjanya. Stereotip males itu di beatnya. Orang Indonesia tuh ada stereotip orang Indonesia males. Bukan males kita gak biasa kerja keras aja gitu. Terus gue kembangin dari sana. Itu di Amerika selalu pecah makanya selalu gue jadiin closing beat. Karena ngomongin Indonesia ya maksudnya another culture gitu ya. Satu sisi iya tapi lebih kepada perbandingan. Karena gue ngomongin procrastination. Nunda-nunda kerjaan. Orang New York juga relate banget sama nunda-nunda kerjaan gitu. Dan mungkin karena emang ditulisnya oke aja itu beat makanya kena mulu. Oh. Ada di reels gue di pin. Ada di reels ya. Lu masuk ke kan ada feed reels gitu kan. Di reelsnya tuh gue pin kok. Lu mau pelajari culture baru di New York untuk nulis materi gimana caranya Ji? Jadi lu nonton dulu banyak omika terus oh yang pecah tuh kayak gini-gini modelnya terus lu implementasikan ke lu gitu. Sebenernya yang paling sering gue lakuin tuh gue ngikutin open mic dari awal sampe selesai. Di New York itu gak jarang sekali orang ngikutin open mic sampe selesai. Pulang? Langsung pindah ke open mic lain. Kan ada banyak sehari. Jadi dia hari ini ke open mic nih jam 1 di open mic ini. Dia udah naik nih dia cabut. Ditinggal dia ngejar open mic jam 2 atau jam 3. Karena mereka pengen sesering mungkin open mic. Makanya kadang-kadang hostnya bilang eh jangan pergi dong saling hormatin dong nonton sampe akhir dong kita gak banyak kok. Iya bisa sampe kayak gitu kadang-kadang. Kita cuma ber 15 gitu. Nah tapi gue suka nonton sampe habis. Dan kadang-kadang dipertanyakan juga lu ngapain sih suka nonton open mic sampe habis gitu. Terus gue bilang gue soalnya pengen mempelajarin kayak gimana. Apa sih yang lu omongin? Apa sih keresahan lu? Gimana sih cara lu omongin gitu. Terus rata-rata mereka bilang tapi kan itu para gak lucu. Kalau belajar jangan sampe gak lucu. Lu kalau mau menghabiskan waktu nonton show para profesional gitu. Ya juga tapi kan tuh mahal gitu. Dan gak bisa sering-sering. Tapi gue pengen dengerin tipikal joke seperti apa yang mereka suka bawa kan. Karena bener diantara 15 yang open mic gak semuanya lucu. Tapi kadang-kadang ada yang oke. Ada yang wah bagus nih beatnya gitu. Oh kayak gini yang bagus ya gitu. Jadi karena gue sering ngikutin semua open mic gue dengerin semuanya. Lama-lama tuh ritme joke nya tuh kebawa sama gue. Makanya orang yang nonton joke gue dalam bahasa Inggris. Dan nonton joke gue dalam bahasa Indonesia akan berasa belang gitu. Ada yang bilang kok sih panji gak lucu sekarang ya. Karena beda banget stylenya. Ada juga yang bilang gue gak pernah ketahuan nonton panji stand up bahasa Indonesia. Tapi kalo bahasa Inggris dia lucu deh gitu. Karena emang gayanya beda banget gitu. Antara lu suka atau gak suka sama panji berbahasa Inggris. Dan sebaliknya antara lu suka atau gak suka dengan panji bahasa Indonesia. Tapi gaya itu berubah karena gue ngikutin seperti apa yang banyak berlaku di New York gitu. Emang jokes yang works tuh kayak gimana pasti seks lah pasti pembahasan gitu kan. Bukan cuma masalah topik lebih kepada tipikalnya mereka tuh senangnya straight jokes. Pokoknya cepet aja menuju punchline. Gak ada, gak story, gue kan storytelling banget tuh. Iya, iya, iya. Beat Shanghai aja satu beat 5 menit. Iya bisa gitu. Iya. Sementara open mic nya cuma 5 menit. Kebayang gak? Open mic nya cuma 5 menit. Jadi kan lu kan mesti banyak joke kan untuk menghasilkan banyak tawa. Karena kota New York nya tuh namanya juga ground zero nya stand up comedy ya. Kota New York nya tuh udah keseringan nonton komika. Udah keseringan nonton stand up. Jadi mereka tuh yang ayo cepetan lu mau ngelucu atau gak gitu. Ayo buruan lucu. Kasih gue alasan kenapa gue harus merhatiin lu. Gue udah ribuan nonton stand up gitu. Sehingga komikanya tuh terasa dan terlatih dari awal tuh langsung cepet gitu. Straight jokes lah set up punchline, set up punchline, set up punchline, set up punchline. Tipikal kayak Jerry Seinfeld di era delapan puluhan. Sekarang tuh penggantinya tuh adalah angkatannya Andrew Schultz. Terus udah gitu Mark Norman, terus Sam Morrill. Itu kan tipikal komika New York banget. Straight jokes gitu set up punchline. Yang cepet ya. Oh makanya kadang-kadang kita tuh waktu jaman-jaman dulu awal stand up. Disuruh nonton kan beberapa komika yang luar-luar itu. Berasa kayak kok kayak gak lucu ya mereka. Karena beda style. Iya kita suka mikir kan kenapa ketawa gitu doang ya. Gitu kan. Iya iya iya. Tapi itu karena memang beda style. Beda yang mereka punya gitu. Anjing tapi Chris Rock yang baru storytelling ah. Oh karena udah profesional udah beda ya. Kalo udah gede mah beda. Gue mau nonton Chris Rock gitu. Oh udah beda biarin dia storytelling mas. Storytelling. Iya. Dan ini juga New York saja. Di kota lain gak seperti ini. Di LA tuh banyak karakter based gitu. Jadi gak tau set up punchline pokoknya gila aja. Pokoknya karakter kuat aja. Iglesias gitu. Iya. Fluffy juga basednya kan di California. Jadi kalo karakternya kuat gitu ya. Kayak Robin Williams tuh LA banget. Sebenernya SF banget sih. SF LA. Tapi ya gitu. Yang karakternya kuat. Nah mereka suka gitu. Beda-beda. Gue terhibur sih. Fluffy Iglesias gue terhibur lah. Maksudnya yang. Mungkin karena ya gak tau ya. Lucu aja mereka act out-act outnya gitu. Kalo di New York beda style tuh ya. Kebanyakan ngomong der. Ngomong der gitu. Itu si Chris Rock kan komika kulit hitam ya. Tapi kan kalo kita bandingin sama kayak. Martin Lawrence yang banyak geraknya. Itu kan beda gitu. Style-nya beda gitu. Iya. Kevin Hart. Kevin Hart kan bukan komika New York. Iya. Beda gaya. Iya. Beda gaya aja. Emang lebih straight jokes gitu. Jokes di New York yang selama ini lu nonton open mic. Yang paling nyangkut di lu tentang apa Ji. Yang ini aja. Bahasa Indonesia ini aja. Maksudnya tapi anjing ini nyangkut banget lagi di gua. Selama open mic. Yang terakhir deh yang paling baru. Yang fresh banget lu baru denger. Yang baru. Jadi gua pengen tau. Oh perasaan mereka tuh bahasa tentang ini gitu. Aduh bisa banyak banget Mal. Ada yang kayak gini nih. Tapi ini lucu atau gak aja tergantung lu ngerti atau engga kulturnya ya. Oke oke. Contohnya gini. Ada komika kulit hitam. Komika kulit hitamnya bilang gini. Ini. Apa namanya virus wokeness. Orang-orang wokenya banyak banget nih di Amerika ini. Termasuk temen gua nih yang kulit hitam. Tapi temen gua yang kulit hitam wokenya berlebihan. Waktu itu gua lagi jalan sama dia. Terus dia gak mau nyebrang. Gua tanya kenapa lu gak mau nyebrang. Gua gak mau diatur-atur sama orang kulit putih. Eh gua gak mau diatur-atur sama orang putih. Karena kalo lu ke New York lu tau bahwa lampu orang jalan tuh warnanya putih. Iya. Orang putih jalan tuh. Nah dia kan kulit hitam. Dia gak mau diatur sama orang putih gitu. Kayak gitu joknya. Gak ketawa ya. Tapi lu ngerti maksudnya kan. Ngerti. Kalau disana lu relate banget pasti. Karena mereka tau. Yang dia maksud tuh adalah lampu orang putih. Orang jalan gitu. Boleh jalan gitu. Kan gambarnya orang putih gitu. Gua gak mau diatur-atur sama orang putih. Saking walknya ceritanya. Terus lanjutan joknya adalah. Temen gua yang sama waktu itu pusing gak mau minum obat. Pas gua tanya kenapa lu gak mau minum obat. Ya masa jaman sekarang gua masih harus ngangkat kapas dulu. Ah gitu lucu banget sih disana. Tapi buat gua sih kayak mikir dulu kenapa ya. Soalnya kan orang kulit hitam. Ini untuk yang tau. Zaman perbudakan kan kerjanya kan. Di perkebunan kapas. 12 years of life. 12 years of life. Atau film apa tuh. Filmnya. Siapa? Aktornya. Django. Django. Itu kan juga kerja di perkebunan kapas kan gitu. Dan kalo misalnya lu minum obat. Pas lu buka kan ada kapasnya dulu kan. Sebelum lu ngambil obatnya. Iya. Jadi jognya. Kenapa lu gak mau minum obat? Gak mau ah. Masa jaman sekarang gua masih harus mengutin kapas gitu. Iya yang apa. Dalamnya kan ada kapasnya dulu. Gitu gitu. Nah terus mereka ketawa. Karena mereka ngerti referensinya. Tapi ada juga yang jog kayak gini. Ada komedian. Personanya adalah orang dari masa depan. Persona dia. Lucu juga. Lucu juga. Dia tuh stand up. Eh sebelum gua stand up gua mau ngasih tau ya. Ini gak lucu nih. Ini semua gak lucu. Tapi gua mesti bawain. Karena gua dateng dari masa depan. Waktu itu gua gak bawain beat ini. Si ini nemak-nemakin kita semua. Jadi gua mesti bawain beat ini. Biar dia gak nemak-nemakin. Terus dia bawain beatnya. Terus bilang. Tuh kan gak lucu gitu. Terus ada yang ketawa. Wah ketawa lagi. Gua dateng dari masa depan. Dan kalo dia ketawa. Dia akan nusuk-nusukin gitu. Jadi aneh banget lah. Aneh banget. Tidur orang disana. Ada yang terik. Apa noyi kayak anjing ini orang. Ada yang terik. Itu kan lagi open mic ya. Kadang-kadang beatnya solid. Kadang-kadang beatnya gak solid. Tapi ada persona itu aja kan lucu gitu. Lucu banget. Oh persona masa depan ya. Tapi kalo ininya komika cewek ada di open mic itu? Banyak banget. Lucu? Lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget. Ada di setiap open mic mungkin perempuan ada sekitar 40% lah. Dan itu banyak loh. Iya karena kan itu yang di Indonesia kita sulit kan. Mencari komika perempuan apalagi yang bisa konsisten. Soalnya di open mic selalu di modus sama orang-orang kayak lu. Gak lah gila. Anda kan predator komunitas. Gila apa ya? Gila apa ya? Gak lah. Gak tapi maksudnya jalan. Maksudnya komika cewek pun disana sama lucunya dengan cowok gitu. Iya. Karena mereka juga udah punya hero-heronya kan. Eliza. Terus kayak. Eni. Siapa ya? Wong. Eni Yang. Eni Yang. Eni Yang mah gitu. Kompas TV. Lucu juga sih. Ali Wong. Alan The Generous. Wanda Sykes. Ini kan komika-komika perempuan yang udah legend. Yang main rek itu apa sih siapa? Cewek. Emi. Schumer. Emi Schumer. Emi Schumer gitu. Jadi kan karena jago-jagoannya banyak. Akhirnya anak-anak mudanya banyak. Idolanya juga gitu gitu. Dengan tujuan akan go to Hollywood. Pengen keren juga gitu. Nah. Makanya banyak banget. Banyak banget. Di dunia tuh komika tuh banyak banget jenisnya lah. Iya apalagi New York ya. Iya banyak banget jenisnya. Yang justru yang lagi berjuang sama seperti kita. Kalau di kita perempuan. Kalau disana tuh skena LGBT nya. Oh itu yang lagi. Lagi naik. Lagi naik. Lagi naik. Lagi berjuang untuk punya tempat gitu. Komika-komika yang trans. Yang queer. Oh ada ya? Banyak. Maksudnya lagi mulai naik gitu. Oh. Tapi gitu dalam satu open mic. Ada yang naik atas panggung dan. Maksudnya ini maaf-maaf ya. Jangan tersinggung. Tapi masih keliatan laki. Kita masih bisa ngeliat dia laki. Tapi bajunya perempuan bener-bener perempuan gitu. Oke. Terus dia ngomongin soal menjadi queer gitu. Tapi ntar jeda satu komika berikutnya. Atau dua komika berikutnya ntar ada yang bilang. Gue paling bingung dah tuh sama orang-orang LGBTQ gitu. Bisa kayak gitu tuh. Dalam satu open mic. Dan gak apa-apa. Oh ya karena. Ketawa-ketawa aja. Udah gitu open minded biasa aja ya. Iya. Penonton reseh ada sih selama di open mic New York yang suruh lu turun atau. Kalau penonton kan gak pernah ada di open mic ya. Oh komika semua penontonnya. Komika semua. Tapi. Tapi kayak kita ya. Iya. Kita masih mending mal. Kita kan kadang-kadang di cafe masih ada orang cafe. Ada open mic. Jakut kan waktu itu pernah di Alphamart. Eh Indopoint. Indopoint. Indopoint iya. Jadi kan ada orangnya juga. Kalau disana kan bener-bener gak ada siapa-siapa. Tapi itu pun kadang-kadang gue pernah di resein juga. Pernah juga. Di resein gimana? Ada yang nyuruh gue berhenti stand up. Karena gak lucu aja gitu maksudnya. Gak lucu namanya juga open mic. Jadi ada open mic. Namanya di the tiny cupboard. Open mic. Terus dia open mic dengan feedback. Jadi abis lu stand up. Ditanyain. Ada yang mau ngasih feedback sama dia gitu. Kadang-kadang eh gue suka beat lu yang ini. Lu pernah kepikiran gak sih untuk diarahin kesini gitu. Ada yang bantuin. Nah ada sekali waktu gue abis. Abis open mic. Ditanyakan sama hostnya. Siapa yang mau ngasih feedback. Di sebelah sini ada yang bilang. Gak lucu bro. Gak usah stand up aja. Berhenti gitu. Yang paling bete adalah. Si anjing stand up juga gak lucu Mal. Kesel gue. Anjing lu juga gak lucu Magzat. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang rasis ke gue. Asian ya? Asian Islam. Karena beat gue tuh ngomongin soal. Gue lagi ngembangin beat soal. New York itu kan terkenal banyak Jewish people nya. Terus gue datang dari Indonesia yang gak ada orang Yahudi disini gitu. Hiperbola tentunya. Tapi ya di Indonesia gak ada orang Yahudi. Terus gue bikin perbandingannya gitu. Terus ada orang naik atas panggung. Ya iyalah jelas. Indonesia kan negara muslim. Terus dia tiba-tiba ngomong gini. Hey yo Indonesian. Are you a Wahabi Indonesian? Or a Christian Indonesian? Wahabi tuh racial slur untuk. Kalau di kita kaunta kali ya. Untuk orang Islam gitu. Terus gue I'm a muslim. Oh I've never seen a chink who's a wahabi gitu. Cink itu juga racial slur untuk orang Asia gitu. Ya iya. Dia terus panggung ngomong gitu ke gue. Dan itu. Tapi hening yang lain hening. Yang lain juga gak setuju gitu. Habis itu komikanya pada eh sorry ya gue. Nyakitin soalnya tuh ya. Iya. Itu bahasa kasar resonate udah itu. Wahabi-wahabi ini ya. Ya wahabi untuk racial slur untuk muslim. Terus cink Chinese untuk orang Asia gitu. Oh anjing. Tapi lu gokil juga sih. Maksudnya kalau gua sih. Misalkan gua udah di titik sini nih. Tapi begitu gua harus dari nol grassroot lagi kayak lu jalan lagi dari nol. Gua kayaknya gak sanggup gua kalau gua. Karena lu suka ketenaran dan seks bebas yang datang dengan itu mal. Fuck. Enggak lagi lah. Itu yang lu suka. Enggak lah. Enggak tapi untuk momen seumuran lu nih. Tapi lu sekarang udah nikah masih seks bebas gak sih? Enggak lah ya sama bini aja lah gila ya. Ya kan gua gak tau. Gua menikah itu ibadah Ji. Kita pertanggung jawabannya. Wah gak ada. Enggak kan apa-apa nih anjing air putih. Kan pura-pura malu. Iya iya. Enggak maksudnya lu. Gua salutnya tuh untuk umur di usia lu tuh masih kayak gitu. Apa maksudnya? Enggak. Karena lu tua Ji. Maksudnya lu gua tua. Iya lah tua. Enggak lah. Kan udah botak kayak gitu tua. Gua juga ya. Nah tapi maksudnya masih mau jalan kayak gitu. Masih mau diceng-in orang di atas panggung. Masih mau dibilang. Lu gak lucu. Lu berhenti aja. Maksudnya masih mau berjuang dari nol itu loh. Gua yang anjing gua kayaknya gak gitu. Semua orang ngomong gitu ke gua. Tapi di gua tuh gak kerasa kayak itu sesuatu yang gimana banget gitu. Gua pas seneng diomongin kayak gitu sama orang menurut gua lucu. Jadi cerita. Lu pernah ngerosting komika juga gak disana? Kan lu seneng banget tuh roasting-roasting penonton. Bisa setengah jam Ji lu roasting penonton. Gua enggak sih. Enggak. Tapi disana ada roast battle tuh cukup lazim sih. Roasting-roasting gitu. Cukup lazim. Cuman gua enggak sih. Enggak. Belum lah. Gua masih canggung. Malu gua masih malu-malu. Naik masih materi aja nih. Iya masih materi. Kadang-kadang kalo udah kenal deket berani lah gua. Kadang-kadang. Tapi gak di semua tempat. Gak di semua open mic. Tergantung open mic-nya dimana. Gua paling nyaman di sebuah tempat namanya Producers Club Theatres. Itu tuh rutin. Senin sampe minggu keliatannya ada open mic disitu. Tapi gua lebih sering disitu open mic tiap hari. Rabu dan Kamis aja. Tapi disitu tuh gua nyaman. Nah orang-orangnya gua kenal soalnya. Pasti mereka-mereka lagi yang open mic disitu. Jadi gua udah biasa celah-celahan. Dan penontonnya itu-itu juga maksudnya anak-anak. Orang-orangnya mereka-mereka juga. Udah deket, udah kenal. Jadi celah-celahan disitu enak. Berarti berapa tempat yang lu udah open mic disana? Banyak semuanya lu. Maksudnya beberapa tempat open mic lu samperin? Puluhan mungkin ada. Mungkin lebih dari 100 tempat open mic. Yang membedakan tempat open mic satu sama yang lain apa? Pertama harga. Ada yang 5 dolar. Ada yang minum doang. Ada yang gratis. Ada yang 5 dolar plus minum. Yang gratis biasanya lain apa? Penuh tuh. 30, 35. Tapi yang berdurasi cuma 3 menit. 3 menit doang? Iya cepet banget makanya gak enak. Udah gak enak ngantrinya lama. Oke. Makanya gue sih gak pengen kesana. Yang 5 dolar plus minum itu juga gak enak. Karena sepi. Gak ada yang mau kesitu. Orang kere. Iya kan? Jadi gue ngincer banyak yang 5 dolar, 5 dolar atau satu minum. Terutama yang satu minum sih. Yang satu minum tuh bayar tapi gak mahal-mahal amat. Jadi banyak komikanya yang latihan disitu. Jadi ada perbedaannya dari sisi. Ada juga perbedaan dari sisi siapa yang jalanin open micnya. Apakah komikanya asik? Apakah komikanya kita kenal? Apakah komikanya niat kalau nge-host? Karena ada yang gak niat. Oke. Ada yang temen gue yang Josh Palette itu kalau dia yang lagi running open micnya. Dia ngebaca tuh. Tiga orang berturut-turut gak lucu nih. Gue naik ah gue bikin pecah dulu. Terus dia naik tuh. Dia bikin pecah dulu. Oke. Komika selanjutnya gitu. Jadi dia masih ada yang kayak gitu. Ada juga tapi tempat open mic yang orangnya cuma teriak di belakang. Oke siap-siap abis ini Kemal Pahlevi sekarang tepuk tangan untuk Helmy. Udah selesai nih. Oke tepuk tangan untuk Helmy sekarang siap-siap Panji tapi sekarang tepuk tangan untuk Kemal gitu. Dari belakang aja gak pakai mikrofon. Itu kan gak asik dan gak niat gak nge-supportif gitu. Gitu-gitu lah beda-beda. Ada ya? Ya gue punya tempat-tempat open mic favorit udahan. Dan akhirnya jadinya sering kesitu-situ mulu. Oke oke tempat favorit tadi termasuk yang lu sebelum tadi ya? Producers Club salah satunya. Di daerah mana itu? Producers Club tuh di West 44th Street. Dua blok dari Times Square. Deket sebenernya dari keramaian itu. Gue gak selama ke New York gak pernah lu masuk ke tempat open mic. Karena lu gak peduli stand up. Bukan lah. Lu stand up hanya digunakan untuk ketenaran dan seks bebas. Tidak dong. Sampai sekarang man. Gak apa-apa juga. Spesial lu yang lu taruh di itu tuh keren banget menurut gue. Ya nah itu. Itu yang gue bilang maksudnya. Gue baru bisa ketemu materi lagi setelah gue stop dulu ngumpul sama komunitas. Stop dulu dari dunia stand up. Gabung sama dunia youtuber. Akhirnya baru nemu. Ada cerita. Ada cerita yang menarik yang fresh. Makanya gue kemarin nanya tuh ke G sama Gilang juga. Gilang Baskara gue nanya ke David Babe. Lu nyara ngulik materi. Sekarang tuh gimana? Kalau gue jujur gue harus. Terus kalau Ernest ngomong ke gue lu mau unlimited materi ngemal. Apa Nes? Nikah. Ernest ngomong gitu kan. Nah gue memang ada beberapa dari pernikahan gue jadi nyadar. Tapi gue misalkan gue punya bit tentang USG. Ternyata Arieh Brata punya. Gilang punya. Kan orangnya beda. Ya kan? Semuanya juga bisa ngomongin Pak Jokowi. Semuanya juga bisa ngomongin Pak Prabowo gitu. Tapi kan orangnya beda. Ini contoh yang selalu gue pake. Misalnya ada perempuan nyeberang jalan. Ini dari perempatan ada perempuan nyeberang jalan. Oke. Perempuannya rambutnya hijau. Bajunya ungu. Tasnya pink. Leggingnya macam. Tutul. Sepatunya oranye. Ya. Terus dilihat sama manusia di sekitar perempatan itu. Orang yang julit reaksinya adalah ih itu perempuan gak ngerti cara berpakaian ya gitu. Oke. Orang yang punya sense of fashion yang rada maju ngeliatnya ih itu perempuan berani juga cair dan dananya gitu. Orang yang pelit responnya adalah itu bajunya berapa aneh gak penting udah mahal jelek lagi gitu. Orang yang buta warna ngeliatnya tidak ada masalah. Soalnya dia gak ngerti warnanya. Tapi gimana maksud gue. Objek yang sama dilihat manusia-manusia yang berbeda karena sudut pandangnya beda jatuhnya opini yang berbeda gitu. Gak masalah menurut gue. Lu punya bid soal USG siapa tau duit lu banyak sehingga lu bilang emang kenapa sih USG tidak mahal buat saya. Tidak ada masalah kan gitu kan. Bisa banyak gitu. Sementara Arief masalah USG mahal menurut dia kan. Dan gue baru tau dari gilang USG mahal banget 3 juta aneh yang lebih mahal gilang karena dia di pondok indah. Iya betul. Sementara gue cuma di tempat rumah sakitnya kan. Iya. Jadi gue kayak oh beda-beda ternyata harga USG arief masalah 500 ribu aja. Betul. Jadi bid gitu. Makanya gue kemarin ngomong lu semua gimana cara ngulik materi yang sekarang supaya tetap lucu. Iya. Terus Hibzi juga sempet bilang kalo ternyata materi rumah tangga tuh works di korporat. Jadi kerjaan korporat pasti works tapi ya gitu. Iya gue setuju materi keluarga. Gue kalo korporat juga banyak kan ngomong dipo, syira gitu gitu. Iya. Menjadi seorang ayah. Dan masih lucu. Iya karena relatable gitu. Tapi menurut gue akan selalu bisa melahirkan aja surut pandangnya bisa banyak kok gitu. Ada yang bilang melahirkan mahal, ada yang bilang melahirkan gratis di Indonesia karena BPJS kan gratis. Iya ya ya. Jadi ya sudut pandangnya bisa banyak aja. Pokoknya kalo lu kenal lu siapa ngomongin apapun akan beda sama orang lain karena perspektifnya perspektif lu. Oke. Yang penting lu tau dulu lu ini siapa sih kan kita kan mau berkesenian. Kalo lu gak kenal keresahan lu dan gak punya opini apa yang mau lu senikan gitu kan. Ntar jatuhnya kalo lu gak tau lu siapa terus lu mau berkesenian nanti jatuhnya lu kayak lukis pemandangan aja. Semua orang juga bisa ngelukis pemandangan. Seni sih. Tapi lu nya mana gitu disitu. Mana identitas lu tuh mana gitu disitu. Nah itu teori itu waktu lu yang mendarat darurat. Maksudnya selama ini lu jadi sutradara lu masukin karakter-karakter itu gak? Maksudnya ini guanya nih? Ya mendarat darurat tuh banyak guanya banget sih. Orang berantem-berantemnya karakter. Ya itu satu. Berantem-berantemnya karakter Glenn dengan Maya. Itu kan dialog sehari-hari gue sama Gamila. Lu udah nonton belum sih? Gue cuma cuplikannya. Udah gila lu mau. Gak ada respect-respectnya sama founder lu. Kata lu kata anak-anak bagus kok mendarat darurat. Gue gak peduli kata anak-anak gue hanya peduli kata lu mau. Eh nanti gue nonton OTT. Prime video. Prime. Prime ada ya. Ada di prime video. Karena itu cuplikan itu banyak potongan di tiktok. Karena mungkin relate soal perselingkuhan ya. Apalagi yang pasin. Lu referensinya tiktok mulu ya. Referensi point lu gue perhatiin dari tadi. Ya karena itu yang lagi. Banyak bocil-bocil disitu ya. Ya kan gue mempelajari sekarang mau gak mau Ji. Ya kan. Gue aja lu ternyata. Anjing Panji aja masih main tiktok untuk. Sekarang aja gue salut gue. Iya lah. Gue mempelajari kan potongan-potongan ini gue masukin ke tiktok gue. Iya. Gue mempelajari behavior baru nih. Termasuk Ernest juga. Ya mau gak mau malu gue juga akhirnya mempelajari behavior ini. Iya. Yang dididik. Film emang jadi gede banget di tiktok. Kalau lu gak punya suara di tiktok sebagai sineas agak susah. Agak sulit. Dan beberapa film yang ditonton sama banyak orang. Karena viral dulu di tiktok. Dan itu yang viral adalah cuplikan ya Ji. Anjing gak lu. Jadi cuplikan misalkan nonton Little Mermaid deh. Di tiktok itu full film ada. Dan gue gak tau. Anjing ada aja orang ngerekam. Dan gak dimarahin gitu. Iya. Dan tiktok tuh gila susah banget. Mengubur semua itu tuh susah banget. Sulit. Pokoknya ada satu scene lu yang mendadak darurat. Ini viral banget di tiktok. Eh mendarat. Mendadak dangdut. Iya. Ada satu scene yang akhirnya ketahuan selingkuh di rumah itu. Dalam satu rumah. Ternyata lu selingkuh. Ternyata yang satunya selingkuh juga kan. Betul. Betul. Nah disitu tuh momen kayak. Anjing ini apa komen-komen netizen nih. Gue menghindari pernikahan seperti ini. Gini-gini. Karena kegep sama kegep gitu loh. Scene nya ada gitu. Dan lu nangis-nangisan apa. Lu kan marah-marah. Gue sih gak nangis. Karakter Glenn nya yang marah-marah sama gue. Nah iya. Jadi ternyata lu selingkuh sama pasangannya si Glenn nya kan. Spoiler aja anjing. Spoiler aja. Kan di tiktok sudah ada. Betul. Dan film sudah lama. Sudah ada di prime video. Betul. Nah jadi itu tuh banyak potongan itu hampir dulu waktu. Gue gak tau dia tuh viralnya justru setelah prime video. Ya betul. Betul. Jadi tuh viral sampai ada beberapa quotes-quotes dari film lu dikutip. Terus gue bilang. Anjing. Panji ternyata bisa akhirnya bisa bikin film yang di quote ke ini. Ke tiktok gitu. Kan kalau yang detektif tidak mungkin kayaknya. Lu bikin gue sakit hati lu mah lu ya. Partikel itu lucu lu mah. Tapi gak relate. Nah ini maksudnya. Dari film Partikel Lear yang gak relate. Lu akhirnya bikin satu film yang relate untuk warga tiktok gitu. Untuk masyarakat. Apalagi ngomongin perselingkuhan tuh udah pasti relate. Nah teori yang lu bilang identitas gue masukin. Itu di film lu implement. Dari Partikel Lear. Partikel Lear kan film sahabat sebenernya. Tapi bungkusnya detektif gitu. Tapi itu sebenernya film tentang sahabat. Film tentang kalau sahabat lu ada masalah. Sejauh mana lu mau nolong dia. Apa lu angkat tangan. Itu kan filmnya Partikel Lear tentang itu sebenernya. Di awal seakan-akan tuh karakternya Deva tuh nolong karakter gue. Seakan-akan gue yang punya masalah. Di akhir ketahuan ternyata yang punya masalah tuh karakter Deva. Itu cuma masalah lu sejauh mana lu mau bantu. Mungkin persahabatan bukan tema yang relate banget gitu. Terutama persahabatan dua cowok ya. Bukan persahabatan cewek-cewek gitu misalnya. Menderet-deret juga banyak guenya di dalamnya. Ada dialog antara kalau nonton nanti ada dialog antara karakternya Glenn Reza dengan karakter Marisa Anita di mobil. Itu peluk-pelukannya berantemnya gue sama Gamila. Saking peluk-pelukannya waktu gue reading. Gamila nge-reading partnya Marisa. Gue nge-reading partnya Glenn. Selesai baca itu terus dia bergumam. Kayak tau dialognya. Karena itu omong-omongan dia. Jadi emang banyak banget dari diri gue di film tersebut. Wawasan yang gue punya waktu gue nge-direct partiklir. Sama persis dengan wawasan yang gue punya ketika syuting menderet darurat. Cuman partiklir itu kan genre-nya kan body cup movie. Lu kan mesti setia sama body cup movie. Lu gak bisa bilang lu tuh menderet darurat bisa sinematik kayak gitu. Lah aneh banget film body cup movie dibikin sinematik. Bener gak mesti gue. Kayak lu nonton film kayak nonton Central Intelligence. Atau lu nonton kayak film 22 Jump Street. Iya terus berharap tampilannya kayak film drama-drama gitu. Kayak film ayat-ayat cinta. Kan gak mungkin kan. Ini kan dua genre yang berbeda. Tapi disiplin ilmunya sama. Wawasannya sama persis. Detail wawasan tuh gimana? Maksudnya apa yang lu teori lu apa? Kan lu pernah bilang ke gue yang A plus B sama yang kayak gitu-gitu kan? Ya itu satu kan. Itu kan dari sisi premis ya. Dari sisi premis pasti masih sama. Suatu hari ada A. Biasanya dia B. Ya. Lalu kemudian terjadi C. Sehingga dia harus melakukan D. Itu semua film tuh seperti itu kan. Disney tuh ya Disney ya. Toy Story. Dari Pixar tepatnya. Pixar ya. Nah tapi juga ada disiplin ilmunya seperti. Kan lu kan bisa. Semua tuh bisa punya alasannya. Gerak kameranya seperti itu bisa beralasan. Bisa juga enggak. Bisa cuman rasa aja. Oke. Tapi bisa ada alasannya kan. Kenapa lu track in. Kenapa lu pen. Itu kan bisa ada alasannya. Kenapa lightingnya seperti itu. Itu kan bisa beralasan. Oke. Kenapa warna kostumnya seperti itu. Itu juga bisa beralasan. Banyak kok yang gue taruh di Particleer juga. Terjadi di Mendarat Darurat gitu. Kayak aspek pencahayaan di Particleer. Dan aspek pencahayaan di Mendarat Darurat juga. Ada maknanya gitu. Kayak di Mendarat Darurat kalo lu perhatiin. Hampir semua universe nya Glenn tuh warnanya hijau. Atau spektrumnya hijau. Karena Glenn tuh karakter yang sangat hijau dalam. Perselingkuhan gitu. Orangnya tuh apa adanya gitu. Oke. Lalu semua itu rusak dengan warnanya kania. Kalo warnanya kania warna yang lu namanya tuh merah. Dan spektrumnya. Sehingga warnanya nyebrang. Jadi tuh kayak nilasa titik ke susu sebelanga gitu. Oke. Jadi semuanya tuh ada alasannya. Lu boleh punya alasan boleh gak punya alasan. Tapi ya itu disiplin yang gue punya di kedua film. Cuman di Badika Movie hal-hal itu tidak perlu. Gak perlu simbolisasi gitu. Kalo di Mendarat Darurat aspek pencahayaan dan simbol tuh gede banget gitu. Setiap kali Glenn lagi mau ngelakuin sesuatu pasti dia yang membelakangi cahaya. Setiap kali dia mau melakukan yang benar pasti dia lagi menuju cahaya. Kalo diperhatiin lu tonton ulang itu keliatan kok. Nah itu kan alasan untuk cahayanya seperti itu. Alasan untuk warnanya seperti itu. Tapi ya baik Parti Kelirat atau Mendarat Darurat sama aja. Cuman ada yang lebih bilang Mendarat Darurat lebih bagus. Tapi kalo penonton bioskop sih jumlahnya sama malu. 180 ribu. Tapi Mendarat Darurat katanya Panji Rapian nih nulisnya gitu. Lu yang nulis ya? Gue yang nulis. Oke. Nah kalo yang series lu, itu siapa yang nulis? Gamila Arief dan Arya Nofrianus. Oh berdua? Name for a band kan? Iya. Yang gue produce. Iya. Iya betul. Lu cuma produser aja? Iya gue. Gue cameo. Jadi cameo juga. Karakter gue mirip Panji. Di script tulis aja karakternya mirip Panji. Oh lu cameo doang disitu? Iya gue cameo. Tapi gue yang produce terus Gamila dan Arya nulis. Gamila ngedirect. Gamila main juga. Name for a band. Oh jadi idenya emang dari Gamila semua ya? Sebenernya Name for a band udah jadi YouTube series. Iya sebelumnya kan? Iya udah beberapa kali gitu. Nah ini tuh lebih kepada. Gamila kan selalu punya keinginan untuk ngedirect yang lebih serius. Tapi kan kita kan butuh proof of concept ya. Kita kan pengen ngasih liat para pemegang kekuasaan bahwa Gamila pernah ngedirect sesuatu yang serius. Jadi kita bilang kamu punya Name for a band sebagai sebuah IP. Yuk kita kerjain yang agak serius gitu. Yaudah kita modalin. Gue produce. Karena kan lu bisa sebagai produser lu bisa punya peran untuk menentukan bentuk filmnya seperti apa. Lewat keputusan-keputusan lu sebagai produser. Lu terima naskah gue pengen directornya ini. Gue pengen D.O.P nya ini. Gue pengen orang soundnya dia. Gue pengen orang kostumnya dia. Itu kan pada akhirnya kan ujung-ujungnya kan menentukan hasil akhirnya. Dan gue belajar itu. Nah Gamila belajar ngedirect tim yang lebih profesional. Karena si Diki Malan. Aduh. D.P nya. Tapi baik. Dikimanan baik. Dikimanan dia. Komiknya itu tuh. Dulu galak. Komik 8 galak. Kasino Kings galak. Tapi kalau sekarang udah tua kelihatannya. Dan ini ngebantu ngajarin Gamila juga. Oh. Jadi dia D.P nya. Terus style nya mockumentary gitu. Kayak di office. Kayak modern family. Terus ya ceritanya masih sama. Tentang band yang gak bisa sepakat nama band nya apa. Karena tiap kali dia putus kan sial. Orang Indonesia kan gitu kan. Kalau sakit-sakitan mulu atau sial. Ganti nama nih keberatan nama gitu kan. Ya. Nah itu prinsip kayak gitu. Tapi di name for band. Hmm. Jadi mencari nama band ya sebenernya ya. Iya. Jadi sebenernya kan udah sangat jauh. Berlalu tuh dari yang YouTube series dengan yang sekarang. Ceritanya tuh. Band itu bubar. Si Adri, Patra, Kuku sama Gamila tuh brand nya bubar. Band nya bubar. Terus masing-masing udah punya band masing-masing. Nah si Gamila ini ceritanya punya studio band. Oke. Studio band itu dia punya asisten. Diperankan nama Randi Danista. Randi Niji. Nah ini karakter favorit gue disiris ini. Karena si Randi Niji yang jadi asistennya Gamila. Ceritanya baru keluar penjara karena kasus pedofilia. Oh gitu ya karakter ya. Tapi terus untuk membuktikan masyarakat bahwa dia sudah tidak pedofil. Dia pacaran sama nenek-nenek. Yang memenangkan nenek-neneknya Poindun. Poindun. Lucu banget ngeliat. Ngeliat Randi beseran-beseran. Ciuman. Ada. Ada ciuman. Ciuman sama nenek-nenek. Aktor. Aktor. Saking getolnya tuh sampe Poindun itu gak nyaman sendiri gitu. Tapi lu mesti liat. Nah terus udah gitu ceritanya. Secara gak sengaja. Adri dengan band yang baru. Patra dengan band yang baru. Dan Kukuh dengan band yang baru. Ketemu satu hari di studio tersebut. Gak sengaja. Karena mereka memutuskan yaudah kita nge-band lagi aja. Terus ada si Arifin Putra. Jadi manajernya mereka. Oh Arifin tuh manajer. Ceritanya. Manager bandnya. Ada Mika. Yang juga naksir karakter Arifin. Tapi Gamila juga. Emila juga karakternya naksir. Jadi kayak cinta segitiga gitu. Terus cameonya banyak banget. Ada Babe Cabita. Ada anak-anaknya JLS. Ada G jadi banci bersama dengan Abdur. Lucut yang ngeliat. G sama Abdur jadi banci. Rame banget. Sampai Wanda Hamidah ada disitu. Ada. Ada. Gokil. Rame banget itu. Dan si Arifin ini karakternya gimana? Serius berarti dia? Enggak. Enggak bercanda. Karakternya kayak polos-polos. Kalau Randi tadi kan keluar dari penjara. Pedofilia. Kalau Arifin ini apa? Ini apa nih? Arifin ini sebenernya sih orang yang polos-polos baik gitu. Pengen nolongin. Tapi terus dia enggak. Dia clueless terhadap karakter Mila dan karakter Mika ini naksir sama. Sama dia gitu. Lucu. Lucu juga sih. Ada. Jagoan lu siapa di series ini? Gue suka banget karakternya Randi sih. Sama Patra. Patra lu. Patra kan jadi kan gini kan. Cosplay. Iya jadi kan. Mungkin mereka udah cerita juga kan. Iya iya. Si Adri ini kan ceritanya pengen jadi selebgram lah. Tapi tidak terkena. Kerjanya live IG mulu yang nonton cuma dua. Tapi ngomongnya hello everybody. Si Patra ini wibu. Jadi tiap episode tuh kostumnya beda-beda. Kadang-kadang jadi Nobita. Sekarang-kadang jadi. Ada yang song Goku. Gitu-gitu lah. Terus si Kuku jadi SJW lingkungan. Nah Gamila band leader yang bingung gitu. Nah ini semuanya tuh kombinasi yang kocak. Pokoknya Patra lucu banget. Sama Randy lucu banget. Itu favorit ya. Ntar gue tonton deh. Nah yang gue kaget adalah kesedihan Arifin Putra untuk eksplor. Karena kan gue ngeliatnya kan Arifin Putra kan A-lister aktor ya. Iya. Dia mau terlibat gitu. Dia mau basah-basahan gitu. Mau main slapstick gitu. Di film ini ada dia kesiram air. Bener-bener kesiram air segini. Oke. Jadi keren sih. Dan dia mau ya. Dan ini berbayar soalnya nontonnya kan. Betul sekali. Karena. Di Comica. Ya lu bayangin aja adegan Randy Niji ciuman sama Pong Indun lu taro di Youtube jadi apa itu. Iya. Nah ini akan rilis di Comica.id mulai 9 Juni. Iya dan bayarnya berapa? Lu bisa beli 6 langsung. Jadi bisa binge watch gitu. Oh 6 episode ya. 6 episode. Lu bisa beli 6 langsung 350 ribu. Atau beli per episode 75 ribu. Rilis setiap minggunya. Oh setiap Senin kayak gitu ya. Kayak Game of Thrones. Kalo gak salah setiap Jumat ya malah. Setiap Senin. Setiap Jumat kalo gue gak salah. Oh pokoknya gitu kayak model-model kayak sekarang. Kita harus nungguin minggu depan. Iya. Atau lu beli bulk juga bisa tapi 350 ribu. Oh. Gitu. Lumayan juga ya. Lu tonton semua buntut-buntutnya kayak nonton film ya. 120 menitan gitu. Kok lu ini Ji maksudnya berani untuk berbayar gitu sistemnya. Maksudnya kan kalo misalkan kita ngomongin Netflix atau apa kan. Kita beli apa bayar per bulan satu akun terus kita dapat banyak pilihan kan. Si Comica.id kan emang akan geser kesitu sebentar lagi. Oh jadi ada seri-seri dari Comica-Comica gitu. Ya kalo misalkan mereka udah siap untuk naruh series. Tapi sekarang Comica.id kan pokoknya ini rencananya ya. Ini moga-moga sih sesuai dengan jadwal. September tuh akan dibuka untuk umum. Si lainan streaming kami. Dan ketika streaming kan mesti punya banyak katalog kan. Katalognya tuh sebisa mungkin yang sifatnya series. Sekarang ada dua series berarti. Name for a Band 6 episode. Sama gue ada dokumenter tour Komodomono kemarin 10 episode. Oh. Jadi emang mulai geser ke arah sana. Plus cameo-nya kan banyak banget stand up comedy kan. Jadi emang market-nya market Comica juga. Jadi pas juga ditaruh di Comica.id. Iya ya kalo misalnya digital download kan soalnya memang bayar spesialnya kan. Ini maksudnya untuk orang beli series itu loh. Maksudnya untuk orang beli series doang nonton. Cukup mahal menurut gue. Iya. Makanya kita lihat aja works atau engga. Tapi untuk sekarang sih produknya rilis itu adalah tujuannya. Supaya karya yang udah dikerjain ini kan syutingnya 2021 kalo gak salah. Iya. Akhirnya bisa rilis juga bisa dinikmati orang. Dan terlebih lagi bisa jadi proof of concept untuk kami ngomong ke PH atau ke OTT gitu. Apalagi lu jadi stream ya tempat stream OTT jadi OTT sendiri keren sih. Betul. Comica ada. Jadi pilihannya ada yang nonton Comica disini. Nonton stand up spesial. Dengan sekali berlangganan. Sun juga ada kok. Sun kan banyak ditaruh di Comica.id tadi juga. Stand up Najak Bar, stand up Najak Team itu juga ada disitu. Dan tanpa sensor. Tanpa sensor. Tapi bayar. Bayar. Nah kalo nanti rencananya nih misalkan udah jadi platform streaming itu berarti bayarnya berapa per bulannya? Belum kami kayaknya belum bisa announce. Tapi yang pasti formannya tuh lu bisa subscribe terus udah gitu terbuka terhadap library access gitu. Jadi lu bisa nonton ini semua. Tapi untuk yang baru-baru pilihannya adalah download on device atau rent. Persis kayak prime video. Kayak Apple juga. Ya bisa rent bisa buy. Bisa rent bisa beli. Persis kayak gitu. Untuk yang judul-judul baru. Apakah particular akan ada disitu? Oh itu bukan punya saya. Oh iya bener. Itu punya star feature. Pendara darurat punya MD pictures. MD pictures. Tapi akan dibuat series? Tidak tau. Kalo tidak laku kenapa dibikin seriesnya. Kalo mau dibangkitin lagi gue dengan senang hati. Tapi kalo name for band itu punya gue. Jadi ya gue taruh di cuma kereta ID. Oh berarti lu sekarang ada mempersiapkan beberapa series untuk Comica ya? Gue sebenernya mau menggunakan series ini untuk pembelajaran matematikanya nih. Supaya gue bisa tau. Oke kalo misalkan kayak gini untuk NVAP kayak gini. Resultnya dalam 3-6 bulan 1 tahun. Berarti kalo misalkan kita ngomongin stand up. Series tentang stand up gitu ya. Kan ada masanya, bukan anak-anak sampai sekarang juga. Anak-anak stand up kan suka satu kosan. Kayak The Raid. Yang kayak The Raid kan udah pernah ada juga dari dulu. Ari Kriting, Abdur kan satu kosan juga. Iya. Bisa dibikin series kan sebenernya secara konsep gitu kan. Oh iya. Iya. Nanti ketika udah perhitungan matematika udah jelas. Gue jadi lebih enak untuk berhitung matematikanya. Gimana kalo misalkan kita bikin series lagi di. Gokil. Entrepreneur Panji Pragiwaksono. Berkarya. Gokil. Berkarya tapi secara matematika bertanggung jawab. Entrepreneur. Gokil. Anak gue kayak Malphalesty. Berarti sebelum mudahan tips entrepreneur dari Panji. Jarang nih orang nanya nih tips entrepreneur. Ada nih pasti lu punya nih. Tips entrepreneur apa nih Ji. Kan lu jual merchandise lu bikin comica. Berarti ada nih tips. Entrepreneur Panji Pragiwaksono. Tolong di share. Jangan terlalu jatuh cinta sama ide awal lu dalam menjalankan bisnis. Kenapa itu. Karena bisnis akan berubah terus. Oke. Kadang pasar akan menuntut itu berubah. Kadang keadaan memaksa bisnis harus berubah. Jadi intinya sih sebenernya selalu siap beradaptasi. Jangan terlalu saklek gitu lah. Hampir semua bisnis yang kita lihat sekarang awalnya gak seperti itu. Youtube kan dulunya kan dating apps. Ya. 2005. Dia tuh cuman format video dari sebuah dating app. Dating app yang gak ngangkat. Videonya dirilis. Instagram kan dulu gak kayak sekarang. Instagram dulu kan location based app kayak Foursquare. Kalau lu masih inget zaman dulu Foursquare kan saya lagi disini gitu kan. Instagram kan dulu persis kayak gitu. Tapi pakai foto. Ada fotonya gue lagi disini. Abis itu kan geser. Lebih mirip kayak Flickr pada zamannya. Dimana lu sharing foto. Abis itu geser jadi video. Abis itu geser jadi short form video kayak TikTok gitu. Jadi kadang-kadang bisnis itu memaksa lu untuk terus berubah dan beradaptasi. Kalau lu berbisnis gue bilang ini barang gue dan selamanya akan seperti ini. Susah banget sih. Susah banget. Oke. Berarti ada adaptasi. Harusnya beradaptasi ya betul. Oh. Gokil. Semoga sukses lah Abang Panji Braki Oksono. Terima kasih Bang Kemal sebagai putar Samarinda. Sesama Samarinda. Kok gue gak diundang sih waktu yang lu ngundang orang-orang Samarinda. Oh yang itu? Yang ada Ardit. Yono. Ya karena tidak ada darah Samarinda di tubuh lu. Masa? Tidak ada. Kayaknya ada deh. Enggak lu cuma minum air sungai Mahakam. Betul. Dan makan ini. Amplah. Lai. Ya makan lah ya sama Ampang. Itu saja. Gitu. Maksudnya sukses terus buat semua pekerjaan Panji. Terima kasih banyak yang mana Pak Levi. Semoga akan ada series partikuler dan juga mendadak darah darurat. Amin. Ada karya-karya yang lain. Amin. Oke dan terakhir Pak Ganjar, Anies, Prabowo pilih satu. Harus pilih satu. Harus pilih satu. Gue bisa ngasih tau prediksi dini gue. Apa? Prediksi dini gue ngeliat dari kelakuan mereka bertiga kayaknya yang menang Prabowo. Itu prediksinya. Prediksi dini gue. Prediksi dini gue. Kalau tidak berubah kelakuannya ya. Ya. Cara mereka kampanye. Yang menang Prabowo. Kita lihat cuplikan ini. Apakah akan dikutip di 2024? Karena lu udah cenayang nih. Lu udah megang Prabowo nih. Gua iseng dulu ditanya. Iya. Kan gue juga salah satu cenayang di podcast hancur. Di iseng ditanya Patra. Siapa yang menang Pilpres Mal 2024? Gua sebut Pak Ganjar loh. Sebelum ada masalah piala dunia dan lain-lain ya. Iya. Tapi gua sebut Pak Ganjar. Eh beneran jadi capres. Jadi kita gak tau tiba-tiba menang. Ini antara kita berdua nih cenayangnya gua Pak Ganjar loh. Eh Anies yang menang. Hahaha. Ternyata ya udah lah ya. Kita jadi warga negara saja mau gimana. Yaudah terima kasih Panji. Sama-sama. Sekali lagi buat yang nonton mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Tidak ada maksud apa-apa. Dibenarkan saja di kolom komentar. Gak ada bukan alkohol itu air putih. Gila loh. Ya thank you Panji sehat-sehat terus. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya.